Oke guys, sekarang kita akan lanjutkan materinya Sekarang kita akan bahas beberapa laporan-laporan keuangan yang berkaitan dengan partnership Yang pertama ada Yang baru sih sebenarnya cuma ini guys Cuman Namanya Partners Capital Statement Nah itu bentuknya gimana guys Nah kita akan coba pelajari bentuknya guys Disini misalnya firma ABC For the year ended Desember 31 Nah gitu guys Nah jadi kita harus bikin per partner Partner gitu kan Disini total Ya ini misalnya Tuan A dan Tuan B yang punya Jadi disini kita tulis Misalnya Berapa misalnya 28.000 Misalnya disini 52.000 Kemudian additionalnya ada investment gitu kan Kalau ada investment tambahan 2.000 misalnya disini Kemudian ada net income Misalnya 12.400 Misalnya 12.400 Misalnya ini misalnya Misalnya disini misalnya ya contoh aja guys Ini 42400 Ini 33.600 Ini 76.000 Ya kemudian Last apa yang pengurangnya Drawing Drawing Misalnya dia 7.000 Dia 5.000 Berarti dia 12.000 Sehingga Capital Di Desember 31 Adalah 35.400 Disini 28.600 Disini Dan 64.000 Disini Nah ini guys Laporan kualan khususus Yang ada di Pattership Kalau lainnya sih sama guys Statement of financial position Sama Cuma nanti Jadi di section equity gitu Di statement of financial position ya Ya ditulis Berarti ada Si Tuan A Capital Gitu misalnya Dan ada Senilai berapa nih guys 35.400 Misalnya Dan Tuan B Capital Senilai 28.600 Gitu aja sih guys Sehingga Total equity adalah 64.000 Nah gitu aja Ini di statement of financial position ya Oke guys Kira-kira itu aja guys Yang bisa gue sampekan di materi kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like сделать Tui Terima kasih.